selamat menikmati yang admin bagikan jika ada sorot-sorot berisik mohon diabaikan saja rekan-rekan ya oke kita lanjut saja ke info yang pertama nah disini ini sangat heboh rekan-rekan terkait pembatalan di tanggal 1 Maret ya ini suratnya 1 Maret 2023 dikeluarkan oleh Kemendikbud dan kita lihat informasi lanjutannya kebetulan informasinya selasa 7 Maret 2023 nasib 3043 P1 P3K Guru 2022 penjelasan nah disini dikatakan penjelasan 2 pejabat penting cermati tanggal pengumuman apakah diundur atau seperti apa rekan-rekan ya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru merilis pengumuman terkait seleksi P3K Guru 2022 pengumuman nomor 1199 sekian itu tentang pembatalan penempatan pelamar P1 pada seleksi P3K Guru 2022 P1 merupakan peserta seleksi P3K Guru pada 2021 dan telah memenuhi nilai embam batas atau passing rate yang jumlahnya mencapai 193.954 jadi jumlahnya memang banyak pada seleksi 2021 mereka tidak mendapatkan formasi sehingga mendapat prioritas pertama pada seleksi P3K Guru 2022 tanpa harus ikut tes lagi sebelumnya 3043 P1 tersebut sudah mendapatkan penempatan P3K Guru 2022 yang diumumkan akhir 2022 lalu yang mana ketika mereka login teman-teman itu login langsung mendapatkan penempatan jika memang mendapatkan sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaptaran seleksi P3K Guru tahun 2022 melalui laman sscsn.bkn.go.id kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali nah ini verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh P1 berdampak pada perubahan status 3043 jadi ada 3043 yang kena dampak dari hasil sanggahan yang dilakukan oleh P1 lainnya prioritas 1 atau P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapat penempatan dimikian bunyi surat yang ditekan oleh Prop Nunu poin-poin penjelasan Prop Nunu pertama pembatalan penempatan setelah perval sebanyak 3043 guru P1 gagal diangkat P3K tahun ini karena penempatan mereka dibatalkan pembatalan itu diambil setelah Kemendik Putristek melakukan verifikasi dan validasi kembali atas data peserta P1 yang mana itu hasil dari sanggahan sebagaimana disampaikan di menit sebelumnya perval dilakukan lagi setelah ada sanggahan dari peserta P1 Kemendik Putristek kemudian menganalisis kembali data P1 yang sudah diumumkan sebelumnya dari hasil verifikasi itu didapatkan 3043 P1 yang namanya tidak memenuhi syarat sehingga harus dibatalakan penempatannya alias teman-teman yang 3043 ini berstatus menjadi TMS ini mengherankan juga sekarang baru bisa ini sanggahannya baru di verifikasi dan di cek segala macam kedua penempatan dibatalkan gagal jadi P3K tahun ini sebanyak 3043 guru lulus passing grade yang masuk P1 yang dibatalkan penempatannya dipastikan akan diangkat menjadi P3K tahun ini nah ini solusi terbaik juga rekan-rekan jika rekan-rekan 3043 ini misalnya masih diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan dan ternyata sanggahannya ditolak teman-teman tidak usah khawatir karena dipastikan akan diangkat menjadi P3K tahun ini nah ini kabar gembiranya rekan-rekan pastinya itu tidak perlu tes lagi ketiga masih punya peluang jadi guru P3K prop nonuk mengatakan P1 yang gagal diangkat tahun ini masih punya peluang besar untuk ikut seleksi P3K 2023 prop nonuk memastikan pelaksanaan tes tidak lama lagi akan digelar dan jadwal jadwalnya ada di panitia seleksi nasional sebanyak 3043 yang dibatalkan penempatannya bisa ikut seleksi P3K 2023 yang sebentar lagi digelar nah yang paling penting disini di poin keempat rekan-rekan ya data P1 dikunci nah ini yang mesti kita harus tahu rekan-rekan ya tentang data kita yang sudah dibatalkan ini ada poin 4 data P1 dikunci apakah P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 akan tetap mendapatkan prioritas prop nonuk mengatakan akan diperjuangkan kemendikbud restek data P1 pun akan dikunci di database kemendikbud restek jadi data P1 itu sudah terkunci rekan-rekan ya termasuk yang 3043 ini jadi rekan-rekan jika melihat namanya ada di lembaran pengumuman jangan terlalu ini rekan-rekan ya karena insya Allah itu akan masih diberikan kesempatan di seleksi berikutnya namun bagaimana kebijakan khusus untuk si P1 ini dirjen nunuk mengatakan akan ada regulasi terbaru lagi nah ini ya ada regulasi terbaru lagi nanti ada permempan RB baru lagi soal seleksi P3K 2023 yang pasti kemendikbud restek selalu berada di belakang guru honorer ucap prop nunuk Suryani selanjutnya poin-poin pernyataan dari deputi singka BKN tidak ikut memverifikasi data P1 nah ini pernyataan dari BKN deputi bidang sistem informasi kepegawaian atau singka badan kepegawaian negara Suharmen mengatakan pembatalan penempatan 3043 P1 itu setelah kemendikbud restek melaksanakan verifikasi Suharmen memastikan BKN tidak ikut memverifikasi nah ini rakan-rakan ya jadi tidak ada campur tangan dari BKN itu kemanangan kemendikbud restek dan hasil verifikasi yang diumumkan hari ini yaitu Senin 6 Maret seleksi seleksi P3K 2023 Suharmen mengatakan cepat lambatnya pelaksanaan P3K guru 2022 akan berpengaruh terhadap jadwal seleksi tahun 2023 jadi ini dampaknya ke sana juga rakan-rakan ya jika pelaksanaan seleksi P3K 2022 cepat selesai maka tahapan seleksi P3K 2023 tidak akan molor tidak akan molor jika memang seleksi P3K 2022 ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan terbaru rakan-rakan ya tanggal surat prop nono surat pentim prop nono terkait nasib 3043 P1 pada seleksi P3K guru 2022 tersebut tertanggal 1 Maret namun surat pengumuman tersebut baru ditampilkan di laman guru P3K kemendikbud restek kemendikbud.go.id maksudnya pada Senin 6 Maret 2023 mengapa ada jeda waktu yang lama nah ini juga jadi pertanyaan namun buat rekan-rekan yang 3043 itu datanya sudah dikunci insya Allah di seleksi P3K 2023 atau yang akan datang ini insya Allah rekan-rekan itu tetap diperjuangkan oleh kemendikbud rekan-rekan ya selanjutnya kita ke informasi dari BKN juga nah ini ada informasi juga dari Badan Kepegahan Negara disini informasinya 3 jam yang lalu ini ada informasi terkait pengusulan NIP3K NAKES 2022 dari instansi ke BKN akan dilakukan melalui SCASN hingga 30 Maret 2023 yuk bantu instansi dengan memastikan dokumen kalian yang dikirim ke BKN sudah lengkap dan benar agar penetapan NIP3K berjalan lancar jadi buat teman-teman NAKES ini ada pesannya ada himbawan katanya yuk bantu instansi dengan memastikan dokumen kalian yang dikirim ke BKN sudah lengkap dan benar karena kenapa karena ini untuk pengusulan atau penetapan NIP3K nya disini dikatakan juga dilakukan melalui SCASN hingga 30 Maret jadi ini terakhir di 30 Maret rakan-rakan untuk teman-teman NAKES selanjutnya disini ada juga informasi 20 jam yang lalu jangan lupa hashtag sobat BKN untuk cetak kartu ujian kalian di portal untuk detail tanggal dan lokasi ujian kalian akan diumumkan oleh masing-masing instansi yang daftar itu 20 jam yang lalu ini untuk penyesuaian jadwal pelaksana seleksi penerimaan P3K Tenaga Teknis Tahun 2022 ini 17 Maret sampai dengan 10 April 2023 jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua dan tadi sudah diberikan juga penjelasan dari Pak Suharmen dan juga dari Prof Nunuk melalui media gpnn.com terkait pembatalan dan nasib kedepannya atau solusi yang diberikan kepada teman-teman 3043 tersebut mungkin cukup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih